Intro Taukah kamu buah kurma? Tentu sudah tahu ya, buah ini dikenal oleh umat muslim sebagai salah satu buah favorit Rasulullah. Buah kurma, Phoenix Dactylifera, adalah buah yang paling identik dengan bulan Ramadan karena pada bulan tersebut penjualannya meningkat. Ketika berpuasa, dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis contohnya buah-buahan. Buah kurma pun salah satu buah yang dianjurkan untuk disantap saat berbuka tiba. Berikut ini adalah fakta-fakta unik tentang buah kurma yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun yang lalu Buah kurma dipercaya sudah ada dan dikonsumsi sejak ribuan tahun yang lalu. Kurma adalah makanan tradisional khas Timur Tengah dan Afrika Utara sejak 7.000 tahun yang lalu. 2. Waktu panen yang lama Tidak seperti buah lainnya, kurma memiliki waktu panen yang cukup lama. Kurma akan berbuah setelah ditanam kurang lebih 4-5 tahun dan baru bisa dipanen setelah berusia 7-10 tahun. Dengan demikian, menanam kurma tidaklah gampang karena butuh iklim yang pas, tanah yang cocok dan tentunya kesabaran karena harus menunggu bertahun-tahun. 3. Ada ratusan jenis Kurma di dunia terdiri dari sekitar 200 jenis. Kurma yang populer dan diminati di pasaran adalah kurma ajwa, mejol, sukari, dan safawi. 4. Jarang dimakan dan dikerumuni semut Meski buah kurma diletakkan di tempat yang terbuka, buah kurma tidak akan dihinggapi oleh semut. Dengan begitu, hal ini menjadi cara kita untuk membedakan antara kurma asli dengan kurma pemanis buatan. Berbeda dengan kurma berpemanis buatan, kurma yang asli tidak akan dimakan oleh semut. Jadi jangan khawatir jika kamu membeli kurma asli, dijamin aman dari semut. 5. Awet dan tahan lama Kurma tidak mudah busuk karena memiliki masa kada luar sayang cukup lama. Bahkan kurma yang sudah dikeringkan bisa awet hingga 1 tahun. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, kurma menjadi bekal perjalanan jauh. 6. Kaya manfaat bagi kesehatan Kurma memiliki banyak hasiat bagi tubuh. Kurma mengandung fruktosa dan glukosa, tinggi vitamin B6 yang didalamnya terdapat zat besi, mengandung banyak mineral fosfor, potasium, kalsium, dan magnesium yang baik untuk kesehatan tulang. Jadi jangan ragu ya untuk mengonsumsi kurma, karena kurma sangat kaya manfaat. Itulah 6 fakta unik tentang kurma. Semoga bermanfaat. Di bulan Ramadan, kamu bisa mengonsumsi kurma ketika sahur dan berbuka. Terima kasih telah menonton!